Hai terus kita kuaskan kesini ya teman-teman kuaskan dulu sampai masuk kedalam Rata merata biar nanti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel Bandar Bibit Durian dengan saya Gesang Apriyanto semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dipermudah segala urusannya dan dilancarkan rizkinya Amin Amin Ya Rabbal Alamin baik teman-teman langsung saja ya kali ini saya ingin memberitahu ada pohon durian yang terkena urut-urut atau anggar batang ya ini serangga yang menyerang ke batang dan saya akan mencoba untuk menyembuhkan ya nih contohnya ya nih ini kena urut dia jadi berlendir nanti kita bersihkan terus ada bahan yang kita gunakan sidah insektisida bermerek Darmabas di tan di tan terus alat yang saya gunakan ada sikat gigi sikat gigi yang udah nggak kepake ya terus ada cutter sendok dan ini nanti untuk memasukkan ada juga tisu untuk memasukkan ya jadi kita krok dulu ya teman-teman kita krok jadi disini banyak seperti serangga-serangga yang merusak ini ya teman-teman ini bisa dilihat batangnya jadi busuk ini bisa dilihat tuh banyak ulet di dalamnya tuh jadi jadi berlendir kasihan ini kita sembuhkan ini kita krok dulu ya teman-teman nanti kita lanjut ini sudah saya bersihkan ya ini ada yang berlubang cukup dalam nih jadi bersihkan semua tinggal kita kita beri Insek dan fungisida ini campurannya saya gunakan setengah tutupnya aja karena ini tutupnya cukup besar campurkan air terus ininya saya gunakan satu sendok ya teman-teman untuk fungisidanya biar nggak terkena jemur dan serangganya mati serangga mati karena terkena Insek mudah-mudahan berhasil ya teman-teman terus kita kuaskan kesini ya teman-teman kuaskan dulu sampai masuk ke dalam rata merata biar nanti semuanya serangganya mati karena serangganya cukup kecil ya teman-teman urat sama urat padahal udah dicat tapi tetap menyerang mungkin campuran insektisidanya masih kurang ini pekebunnya kurang paham dan ini ada tisu ya teman-teman tisu nanti akan saya masukkan ke lubang yang ini ya takutnya masih ada di dalam kita masukkan ke dalam nanti kita buang beberapa hari kemudian ya kita buang biar nanti dia nutup kembali kulitnya ya teman-teman mudah-mudahan berhasil oke teman-teman hanya itu mudah-mudahan bermanfaat ya bagi teman-teman yang memiliki kendala seperti ini mudah-mudahan bermanfaat terima kasih banyak sebelumnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati